bismillahirrahmanirrahim sahabat gunung sekalian hari ini merupakan perjalanan ketiga dari hunting Uno, hunting madu jam ini kita berada di kaki gunung jalanan dengan sepeda motor, persiapan untuk membuat obat, sabut, kapal, penil keneraan untuk double cabin untuk masuk ke hutan sudah mengalami modifikasi total-total modif kita sampai di sini kemudian lakukan perjalanan kaki dan perjalanan Uno tiga kita lihat di sini ada, saya lihat ada jejak-jejak pak saibol sahabat Uno tiga, sahabat Uno saya akan menunjukkan jejak kotoran lebah yang ditunjukkan panggilan saya nah ini kita lihat di daun, ada dua titik, ini merupakan yang sudah kuning tua, ini merupakan kotoran lebah sudah lama dan yang muda yang baru nah terkadang pawang melihat kemana arah Uno ini berdasarkan jejak-jejaan ditinggalkan yang biasanya di seputaran sungai karena lebah ini di jandam tertentu dia akan minum air juga kemudian sekalian dia membuang kotoran di seputaran sungai jadi itu merupakan pertanda jejak untuk menuju ke sarahnya dan sepotkan j hitam dan dibuat untuk menugin Jalan beli kenderaan Alhamdulillah saya ditunjukkan Dijak Ketua Anibah Oleh Pak Wang Ini saya coba Tunjukkan ke sahabat Uno Kita perhatikan Di batu Nah ini Yang kuning-kuning ini adalah Jejak di kotoran lebah Bisa dilihat Nah ini Ini Jejak-jejak Banyak sekali Jejak-jejak Kotoran lebah Baik Sahabat Uno Alhamdulillah kita sudah Sampai di tempat Kita lihat tim sudah Menjelang maghrib Ya Saya sudah mencari posisi titik yang pas Untuk melihat Sang Uno Ini ada Pak Wang Is yang senantiasa bersama kita Sudah beberapa kali perjalanan Kemudian ini ada Bang Amin Nah itu yang hitam-hitam Ada sarang Satu Dua Tiga Yang sudah nampak Empat Lima Saya coba shoot lagi Ya ini ada sarang Yang kita lihat di kamera Satu Dua Tiga Dan ada dua Nah Empat Ini Lima Kita lihat dujung dahan juga Saya coba shoot yang dujung dahan Ini Belum dah nampak Okay Oh sudah Sudah mahu lagi saya zoom Menurut perkiraan Menurut perkiraan Menurut perhitungan Ya Bukan perkiraan Tapi perhitungan Karena sudah nampak Ada lima belah sarang Ini jenis pohon Pohon arah Sahabat Uno sekalian Yang kita lihat Dalam beberapa kali perjalanan adalah Bahwa lubah ini sangat pintar Mencari sarang Yang pertama Setiap Pohon itu ada yang tegak lurus Kita lihat Pohonnya tegak lurus Sama seperti dua kali perjalanan kita yang lalu Kemudian pohonnya berwarna putih Mempunyai dahan yang kokoh dan bersih Ya Jadi lebah memilih tempat Tinggal yang Secara naluri Dia memilih Sudah sangat Nyaman untuk dibuat sarang Sahabat Uno ini kita lihat Sedang persiapan Ini Sabut Kelapa Untuk Buat obor Kemudian ada Pasak dari Bambu Untuk Anak tangga Kita lihat proses Perbuatan Tangan Karena Abis Sudah Sudah Sekitar 10 meter lagi Sudah Capai Puncak Biasanya Mendekati Sarangnya Sudah dekat Dengan sarang Itu berhenti dulu Entah setelah Waktu malam Baru Melayukan Tentu Tentu Membutuhkan Membutuhkan Keberanian Yang Luar biasa Itu bisa Naik ke atas Tanpa Pengamanan Yang cukup Kita lihat Bawang Selagi Menaiki Pohon Hanya Terlihat Cahaya Lampu Seja Tentu